Kembali di Saat Indonesia Pagi. Sedara polisi menetapkan 30 tersangka dalam kasus mafia tanah dari 10 laporan yang diklima polisi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan jumlah 12 korban. Salah satu korban yakni selebritas Nirina Zubiro. Dari 30 tersangka saat ini, 13 diantaranya adalah pegawai BPN yang terdiri dari 7 orang ASN Badan Pertanahan Nasional dan 6 pegawai tidak tetap. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan penyalahgunaan akun BPNRI dan program PTSL merupakan modus baru yang ditemukan dalam pengembangan kasus mafia tanah. Ada beberapa modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPNRI pada sistem aplikasi KKP. bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Nirena Jubir, yang menjadi salah satu korban sindikat mafia tanah mengapresiasi pengungkapan para tersangka. Namun ia berharap para mafia tanah dapat dimiskinkan untuk memberikan efek jerak. Ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuara lah, jangan takut dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami-kami yang menjadi korban ini. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebut, mafia tanah ada di mana-mana. Hadi bahkan tegas bakal mencopot pejabat BPN yang diketahui terlibat praktik mafia tanah. Fungsi kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian, Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Dari total 30 tersangka yang diumumkan, 25 orang di antaranya telah ditahan pihak kepolisian. Selain pejabat dan pegawai BPN, penyidik juga menangkap dua ASN pemerintah daerah, dua kepala resa, seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.